. Hasil pertandingan AS Roma di Laga Uji Coba, melawan Al-Shahab, sosok Romelu Lukaku jadi penyelamat. Pertandingan Al-Sabab versus AS Roma berlangsung di KSY Stadium, Kota Riyadh, Arab Saudi, berakhir dengan skor 2-1. Gol AS Roma dicetak Joao Costa pada menit ke-54, dan gol Romelu Lukaku pada menit ke-85. Gol Al-Sabab dicetak Yannick Carrasco pada menit ke-78. Laga ini menjadi ujian kedua bagi pelatih anyar AS Roma, Daniele De Rossi. Laga sebelumnya De Rossi menghadapi Verona di Laga Serie A Pekan ke-21. Daniele De Rossi minta winger baru, AS Roma buka opsi tukar guling Andrea Bilotti dengan pemain Fiorentina, Jonathan Icone. Manajemen AS Roma sedang dalam misi memuaskan pelatih barunya, Daniele De Rossi. Tak cukup dengan penanda tanganan Dean Hussen pada awal bulan, pelatih baru AS Roma ini minta didatangkan pemain baru. Bukan pemain bertahan, Daniele De Rossi membutuhkan amunisi baru untuk lini sayap. Melansir Sky Sport Italia, hal yang sedang dikhawatirkan Daniele De Rossi saat ini adalah lini sayap AS Roma. Hal itu karena Leonardo Spinazzola baru saja tumbang dan akan absen untuk beberapa waktu. Pemain 30 tahun asal Italia itu dilaporkan mengalami cedera otot dalam pertandingan AS Roma kontra Hellas Verona kemarin. Selain itu, menurunnya performa Nikola Zalewski juga membuat juru taktik anyar Gialo Rossi menginginkan pemain sayap baru. Untuk memuaskan manajer 40 tahun itu, manajemen AS Roma dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk melego Andrea Bilotti. Ex-kapten Torino itu belakangan makin kesulitan untuk bersaing dengan Sardar Asmoun yang belakangan tampil impresif. Rencananya, AS Roma akan menukarkan Andrea Bilotti dengan pemain Fiorentina, Jonathan Icone. Ide tukar guling atau pertukaran pemain itu akan berlangsung melalui formula pinjaman. Fiorentina pun mengidentifikasi Andrea Bilotti sebagai target yang ingin didatangkan pada bulan ini. Mereka terbuka menawarkan Jonathan Icone sebagai pemulus kedatangan mantan Kapten Torino tersebut. Sosok Jonathan Icone disebut-sebut bisa jadi amunisi yang berguna bagi Daniele De Rossi. Masih dalam laporan yang sama, AS Roma dan Fiorentina masih bernegosiasi untuk menentukan kesepakatan bersama. Dikatakan, kedua tim ingin memasukkan formula pinjaman dengan opsi membeli untuk masing-masing pemain. AS Roma dan Fiorentina berusaha mencari solusi agar bisa mencapai kesepakatan. Selain itu, jika opsi membeli terhadap Andrea Bilotti diaktifkan oleh Fiorentina, striker Italia itu akan menerima jumlah kotor sebesar 5 juta euro, lebih besar dari penghasilan Jonathan Icone. AS Roma bisa saja menutupi selisih tersebut dengan peminjaman Jonathan Icone selama 6 bulan ini tetapi untuk opsi yang memungkinkan, hal itu belum bisa dipastikan. Oleh karena itu, situasinya masih harus ditentukan. Direktur olahraga AS Roma, Tiago Pinto mengakui ini merupakan minggu yang berat. Pinto tidak termasuk dalam keputusan memecat Jose Mourinho dan mempekerjakan Daniele de Rossi sebagai penggantinya, Pinto juga akan berangkat bulan depan. Ini adalah hari-hari yang sulit, tidak pernah menyenangkan untuk membuat keputusan-keputusan ini dan mengubah banyak hal. Saya tidak tahu siapapun yang dapat menikmati momen-momen ini, kata Pinto. Dewan melakukan penilaiannya sendiri dan memutuskan bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Selama hari-hari ini kami telah melakukan yang terbaik untuk membuat tim siap menerima pelatih baru dan berusaha mencapai tujuan kami. Lanjutnya. Kabar pemecatan Jose Mourinho dari kursi kepelatihan AS Roma membuat gempar sepak bola Italia. Perubahan yang tidak bisa dihindari, sekarang kita melihat ke depan, klub dan pemilik memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan perubahan ini dan sekarang mari kita berpikir untuk bermain sebaik mungkin. Masa depan saya sudah ditentukan, terlepas dari Mourinho, saya membuat keputusan ini sejak lama. Katanya, saya minta maaf karena tidak bisa mendampingi Daniele. Aku sudah mengenalnya cukup lama, perasaan kami baik-baik saja. Hingga hari terakhirku, aku akan berada di sampingnya.